Seorang anggota Kodim 0114 Aceh Jaya mengembangkan budidaya lele lewat media biovlog. Bahkan ilmunya kini diturunkan kepada warga sekitar untuk menambah penghasilan masa pandemi COVID-19. Kapten Infantri Samsudin mengembangkan budidaya ikan lele biovlog di tanah yang berukuran 10 x 10 meter. Awalnya sang kapten hanya memiliki dua biovlog. Namun karena permintaan meningkat, saat ini ia sudah memiliki 13 biovlog dengan jumlah bibit ikan mencapai 45 ribu ekor. Budidaya ikan lele ini berada di kota Calang, tepatnya di desa Dayah Baru, Kecamatan Purung Sabik, Kabupaten Aceh Jaya. Masyarakat sekitar termotivasi untuk belajar ilmu budidaya ikan lele yang dikembangkan Samsudin. Sambil bertugas, Kapten Samsudin mengurus usaha lele biovlog miliknya. Dengan gamblang, Samsudin juga menjelaskan cara pengembangan lele biovlog, pemberian umpan, hingga meracik pakan yang telah mahir dilakoni oleh Samsudin. Sejak dikembangkan beberapa bulan lalu, sudah puluhan ribu bibit ikan lele ditabur di dalam kolam ini. Bahkan sudah beberapa kali panen. Hasil panen lele ini juga sangat menguntungkan karena tidak butuh banyak tenaga dan bisa dilakukan sendiri atau dibantu keluarga. Adi adalah salah satu warga yang tertarik terhadap budidaya lele dengan kolam buatan secara vertikal ini. Bahkan ia pun kini berencana mengembangkan usaha di rumahnya, karena modalnya murah dan bisa merauk keuntungan besar. Harapannya kita, satu, untuk menambah ekonomi, kedua, ya insya Allah semoga kawan-kawan yang tertarik nanti bisa sama-sama mengembangkan budidaya ikan lele ini. Komandan Kodim 0114 Aceh Jaya, Letkol CZI, Arief Hidayat mengajak masyarakat terlibat dalam usaha ini. Bahkan ia berjanji siap membantu memberikan pelatihan kepada warga yang ingin membudidayakan ikan lele. Pengaruhnya cukup lumayan. Jadi dengan adanya lele yang kita kembangkan ini, masyarakat yang ada di sekitar kita menjadi tertarik untuk mengembangkan sektor-sektor lain yang mungkin selama ini belum terfikirkan. Selama ini kita hanya terbiasa dengan mengandalkan hasil pertanian, hasil berkebun, kemudian hasil mungkin dari melaut yang juga tidak seberapa. Nah, dengan lele yang kita kembangkan ini, maka masyarakat mempunyai alternatif. Dan sekarang alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup tinggi. Pengembangan lele biovlog telah diterapkan di sejumlah tempat, termasuk di sebuah pesantren yang berada di Kecamatan Sompoinit dan di Desa Panggong, Kecamatan Krungsabe, Kabupaten Aceh Jaya. Prajurit TNI membantu pengembangan ini saat pelaksanaan TMMD yang lalu. Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya.